Tokyo Revenger Beberapa karakter kali ini tidak menentukan kekuatan mereka dalam sebuah pertarungan Ingin tahu siapa saja karakter yang memiliki tinggi di atas rata-rata? Sebelum gue membahas tinggi dari beberapa karakter lebih lanjut Gue mau ingatin kalau ini adalah konten spoiler Yang di beberapa seri semangannya belum dianimasikan Oke geng, seperti biasa tanpa berlama-lama langsung saja kita gasken Di urutan ke-15 ada Payan dengan tinggi 176 cm Meskipun Payan memiliki tinggi paling rendah dibanding 14 karakter di video kali ini Kemampuan bertarung dari Payan tidak bisa dipandang remeh begitu saja Debut Payan dalam Tokyo Revenger mulai terlihat ketika Toman berhadapan dengan Tenjiku Di situ Payan mampu mengalahkan Sion dengan sekali pukul Dan berhasil memporak-porandakan beberapa anggota dari Tenjiku Melihat potensi Payan yang begitu brutal Izana pun kemudian turun tangan dan berhasil mengalahkan Payan dengan satu tendangan Di urutan ke-14 ada Madara Mesion dengan tinggi 177 cm Untuk Lord Kita 1 ini memiliki tinggi 177 cm Yang di mana dia sedikit lebih tinggi 1 cm dibandingkan dengan Payan Debut Lord Sion dalam Tokyo Revenger sering di kalahkan oleh orang yang lebih pendek dari dirinya Yang di mana dia mendapatkan kekalahan dari Toman Versi Bocil dan juga Payan dengan sekali pukul Kekalahan Sion yang terakhir terjadi baru-baru ini Sion saat itu di kalahkan oleh orang yang lebih tinggi darinya yaitu Arazi Keizo atau Krab dipanggil Benkei Di urutan ke-13 ada Akashi Takeomi dengan tinggi 181 cm Meskipun memiliki tinggi di atas 180 cm Tidak ada yang terlalu spesial dari kemampuan bertarung Akashi Takeomi Takeomi sendiri memiliki keunggulan di bagian strategi dalam sebuah pertarungan Selain itu Takeomi juga mahir dalam mengatur keuangan Sama halnya seperti Koko ketika bergabung dengan Black Dragon generasi 10 dan juga Kanto Manji Posisi Koko dalam mengatur keuangan digantikan oleh Takeomi ketika mereka berdua berada di geng yang sama yaitu geng Bonten Di urutan ke-12 dan ke-11 ada Kiyomasa dan Osanai dengan tinggi 182 cm Alasan kenapa mereka berdua gue gabungkan menjadi satu adalah Dikarenakan mereka berdua memiliki tinggi badan yang sama yaitu 182 cm Di masa depan, tinggi dari tubuh Osanai bertambah menjadi 185 cm Sementara Kiyomasa tidak pernah terlihat lagi setelah dirinya berhasil dikalahkan oleh Takemichi Dua karakter ini adalah karakter badut yang dimana kehadiran mereka berdua berakhir dikalahkan oleh orang yang jauh lebih pendek dari mereka sendiri Di urutan ke-10 dan ke-9 ada Haitaniran dan Hakai Shiba dengan tinggi 183 cm Sama halnya dengan Kiyomasa dan Osanai Kedua karakter ini memiliki tinggi yang sama yang dimana gue menggabungkan mereka berdua menjadi satu Perbedaan tinggi dari mereka berdua berubah ketika Hakai berada di masa depan Yang dimana tinggi dari Hakai berubah menjadi 193 cm Sementara untuk tinggi dari Haitaniran di masa depan belum diketahui lebih lanjut Yang dimana kemungkinan tinggi dari Ran juga akan bertambah seperti Hakai sebelumnya Di urutan ke-8 dan ke-7 ada Draken dan Shinichiro dengan tinggi 185 cm Sama halnya seperti sebelumnya, Draken dan Shinichiro memiliki tinggi yang sama Yang dimana gue menggabungkan mereka berdua menjadi satu Meskipun Draken juga pernah terlihat di beberapa masa depan Tinggi Draken di masa tersebut tidak berubah sama sekali Yang dimana tingginya masih tetap 185 cm Meskipun memiliki tinggi yang sama, kemampuan Shinichiro dalam bertarung kemungkinan ada di bawah Draken Shinichiro pada masa jayanya diketahui memang tidak terlalu mahir dalam bertarung Namun kekuatan dari Shinichiro sendiri kemungkinan seimbang dengan sosok Takeomi Orang-orang kuat di masa jaya Shinichiro menaruh hormat kepadanya Dikarenakan Shinichiro memiliki jiwa sosialitas dan kepemimpinan yang sangat tinggi Di urutan ke-6 ada Hanma Suji dengan tinggi 192 cm Meskipun Hanma memiliki tinggi melebihi Draken Hanma sendiri sangat kesulitan mengalahkan Draken Yang dimana pada akhir pertempurannya melawan Draken, Hanma harus menelan kekalahan Dan mengakui kalau Draken lebih kuat dari dirinya Tinggi Hanma di R3 Dewa kali ini belum diketahui lebih pasti Dan juga tubuh Hanma terlihat lebih berisi dari sebelumnya Jika Hanma nanti benar-benar terlibat, pastinya Hanma akan menjadi sebuah plot twist yang sangat membagongkan Di urutan ke-5 dan ke-4 ada Benkei dan Mochi dengan tinggi 194 cm Sama seperti sebelumnya, Benkei dan Mochi memiliki tinggi yang sama Yang dimana gua menggabungkan mereka berdua menjadi satu Mochi di masa depan Arbon 10 memiliki perubahan tinggi yang sebelumnya 194 cm Berubah menjadi 200 cm Sementara untuk Benkei, tetap memiliki tinggi yang sama seperti sebelumnya yaitu 194 cm Meskipun mereka berdua memiliki tinggi yang sama Kemampuan bertarung dari Benkei bisa dikatakan sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Mochi Di urutan ke-3 ada Yasuhiro Muto dengan tinggi 195 cm Pada awalnya, gua gak nyangka kalau tinggi dari Muto bisa mencapai 195 cm Muto dalam organisasinya menjadi karakter paling tinggi dari semua anggota baik dalam Toman maupun dalam Tenjiku Dengan tinggi tubuh yang dimiliki Muto, memudahkan dirinya membanting musuh dengan teknik judo yang dimilikinya Namun sangat disayangkan, nasib karakter satu ini harus berakhir tragis di tangan bawahannya sendiri Yaitu Akashiharu Chiyo atau Krab dipanggil Sanzu Di urutan ke-2 ada Taiju Shiba dengan tinggi 198 cm Pada awal kemunculan Taiju, memang terlihat sangat tinggi dibandingkan dengan semua karakter yang ada di dalam Tokyo Revenger Taiju sendiri memiliki perubahan tinggi di masa depan Yang sebelumnya 198 cm bertambah menjadi 205 cm Keturunan dari keluarga Shiba diketahui memang memiliki tinggi di atas rata-rata kecuali Yuzuha Shiba Meskipun tinggi Yuzu hanya 165 cm, dirinya merupakan karakter paling tinggi dibandingkan dengan semua karakter wanita yang ada dalam Tokyo Revenger Untuk yang terakhir di urutan pertama ada Terano Shot dengan tinggi 215 cm Karakter paling tinggi sejauh cerita Tokyo Revenger dimenangkan oleh sang tiran dari Rokuhara Dengan tinggi melebihi 2 meter membuat Terano terlihat seperti monster yang sangat mengerikan Walaupun Terano memiliki tubuh yang tinggi dan juga gekar Di kapter 229 Terano sendiri diketahui tumbang oleh serangan yang diluncurkan oleh Akashi Senju Satu-satunya cara untuk menyerang titik vital dari Terano adalah dengan melakukan serangan lompatan di udara Yang sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Waka Tinggi dari Akashi Senju hanya 155 cm Sementara Waka hanya 173 cm Dalam Tokyo Revenger, mau tinggi lu setinggi tiang listrik sekalipun Kalau musuh lu adalah seorang Kang Crystal Handal Kemungkinan maka lu bisa saja kalah dalam pertarungan itu Oke geng, itu dia 15 karakter yang memiliki tinggi di atas rata-rata Persigua Jika ada salah pengucapan dalam video kali ini, mohon untuk dikoreksi atau dimaafkan Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe Agar channel ini bisa lebih berkembang nantinya Salam Ikuzo